Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditelantarkan dalam tas di sebuah musola di kawasan Cikarang, Barat, Bekasi. Diduga bayi yang baru beberapa hari dilahirkan ini, sengaja ditinggalkan orang tuanya. Di usia yang baru hitungan hari, bayi laki-laki ini sudah ditelantarkan orang tuanya seorang diri. Saat ditemukan, pada paha kanannya masih terdapat identitas kedua orang tua sang bayi, yaitu atas nama Nunung Ria Haryandi dan Bandu Samsi. Berdasarkan gelang identitasnya pula, ia diketahui lahir pada 30 Oktober lalu di rumah sakit ibu dan anak Seritina. Ya, jadi memang benar ya di rumah sakit ini memang ada seorang pasien, ibunya namanya Abu Nunung, bapaknya Bapak Badrus, itu memang ibu Nunung itu lahir. Kemudian itu pada tanggal 31, dan bayinya itu lahir jam setengah sebelas malam. Jumat pagi, warga yang akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Musola Al-Hikmah Kampung Mariup Cikarang, Barat, dikejutkan dengan penemuan sebuah tas dan bungkusan plastik. Dari dalam tas, ternyata terdengar suara tangisan bayi. Nah, ini ada tas di sini, dua kali unitnya tas anak pengajian, di sini. Nah, kita ngobrol, habis kita ngobrol mau pulang, habis itu kata Haji Ropiah, Umi itu ada tim, ada ini, apa itu, ada hape, artinya dia tas bocah kali itu ketinggalan nama hapenya, Nah, udah tuh, kita jalan aja ke sini, jalan berlangkah lagi ke sini, kata dia, begini, kayak ini, ahhh, ahhh, kita rata kuatan. Bayi malang yang belum diberi nama ini, masih menjalani perawatan intensif, di ruang perinatologi, RSI A Sritina, Cikarang, Barat. Sementara hingga kini, pihak kepolisen resort Bekasi, Kabupaten, masih memburu kedua orang tua sang bayi. Jadi Beben, Bekasi, Jawa Barat.